Salam, salam siang, perkenalkan nama lengkap saya, Orman, saya berjaya, Uli, NIM 173403001, kelas B, semesta 9, saya akan mempresentasikan buku review saya, Memangai Budaya Digital, Memangai Budaya Digital, Mark Poster 1995 adalah salah satu ahli teori pertama yang memberikan diskusi Mendalam tentang apa, pada saat itu revolusi komunikasi yang muncul dari media, media baru, dia berpendapat bahwa perbendaan utama antara media penyiharaan laman dan media baru adalah bahwa media baru aktif Sedangkan media lama pasif Poster menaikkan media penyiharaan dengan modernisme dalam arti sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme industri modern dan negara bangsa Selamat menaikkan media baru aktif Keistimewaannya Keistimewaannya Memiliki akses dan kemampuan untuk membentuk ruang publik penyiharaan dan dengan demikian mengirimkan komunikasi satu arah ke masa penerima yang jauh lebih besar Keistimewaannya 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 baru media mempromosikan lebih banyak mata pelajaran yang aktif dan kritis indiktif indiktif komunikasi 2 arah seperti yang tersirat dalam dalam marsitro internet menyarankan runtuh perbedaan antara konsumen dan produsen model sejaran beberapa pengirin arah kommunikasi banyak penerima banyak penerima mulai produksi media yang lebih decentralisasi tidak terlalu hierarkis hierarkis lebih mirip ke jaringan oleh karena itu struktur ini memungkinkan penonton mendapatkan peningkatan pilihan dan kemampuan untuk menjawab kembali atau memproduksi media mereka sendiri bergeseran bergeseran ke jaringan komunikasi yang terdesentralisasi membuat produsen menjari konsumen menjari konsumen penerima penerima mengajakkan logika zaman media pertama poster mengaitkan mengajakkan mengajakkan logika zaman media pertama komunikasi dua arah yang yang lebih aktif audience atau subjek yang terjadi dan salah yang harus membuat membutuhkan keputusan dan merumuskan pendapat dari berbagai sumber informasi informasi yang dimilikinya media di era digital menjadi media land land for alih-alih media dan poster naikkan pengenangan lebih kritis ini subjek yang terlibat secara aktif dengan kontes pembentukan itu yang beragam dan yang berkaitan dengan postmodernism budaya elektronik mempromosikan individu sebagai identitas yang tidak stabil dalam proses berkelanjutan dari banyak identitas informasi apakah prediksi yang agak optimis ini berhasil atau tidak poster yang pertama kami dibayangkan adalah cerita bab-bab lain dengan bab 5 bab 6 dan bab 7 tetapi analisis yang bercerita tentang perbedaan dan efek dari bentuk media jaringan digital baru menetapkan dasar-dasar untuk banyak diskusi kemudian tentang karakter media digital sejak karyawan awal poster perbedaan antara media lama dan barulah topik yang lain yang telah dibahas oleh banyak penulis dan di banyak hal menurut industri media hasil dari banyak daftar definitif telah ditawarkan misalnya listrik listrik et al 29 ikuti lebih banyak melekatkan arus utama atau konvensional untuk mengembarkan perbedaan perbedaan ini menunjukkan bahwa media adalah digital ter interaktif hiper hiper tekstual tersebar dan virtual sedangkan munific durif 11 durif 1 mengambil pendekatan yang lebih mengembangkan teori basis memperstruktur makmarsis makmarsis iya membangun dari ilmen teknis produksi media digital dan mengubah menjadi budaya berpendapat bahwa media baru adalah numeric modular otomatis variabel dan transkode saya berencana untuk mengambil rute antara dua pendekatan ini mengingat mengingat terbesar terbesar karya monafik durif 1 secara rinci tetapi menghentikan fatisme teknologi yang terkadang hadir dalam karya ini proses teknis kumpulan secara bahwa media digital dalam banyak hal baru dibandingkan dengan sebelum paradigma media seperti media penyiaran atau media kita berada di bahwa apa yang saya maksud sebagai proses teknis digital digital yang pertama digital akan dibahas secara komprehensif dibahas tentang hafal ginsi dan hanya akan disebut secara singkat disini cukuplah untuk mengatakan bahwa media digital adalah digital dengan sifat representasi munumir monafik monafik 2001 dimana semua informasi diwakili dalam kosong sampai satu kode digital monafik menyerahkan bahwa representasi menarik nume eric membuat informasi digital dapat di program diubah dan tunduk para manipulasi organ organ ritmik berjaringan media digital cenderung berjaringan diproduksi didistribusikan dan dikognik dikonsumsi melalui infrastruktur jaringan dua arah dalam berbagai cara seperti internet telepon seluler seluler rang interaktif interaktif manofi manofi 2001 mengusulkan bawah internet teraktifitas adalah istilah yang tidak berarti karena kemampuan untuk mem untuk mem manipulasi dan menyelesaikan informasi adalah fakta paling dasar tentang komputer hipertensual hiper hiper mediasi para air perang dunia kedua van nefar bus penaksiat ilmu militer untuk presiden as rov sevel dan turman menerbitkan sebuah artikel di DL Atlantik Monot League yang menyarankan bahwa dengan berakhirnya perang Amerika harus mengalihkan mengalihkan upayanya ke arah pengorganisasian yang subtasial sejumlah kemajuan ilmiah yang terjadi di yang terjadi sedemikian merupakan untuk membuat semakin persenjataan yang luas dari pengetahuan manusia otomatis merupakan dosen juga mendapatkan mendapatkan kreditkan karena penyarang yang bahwa otomatisasi adalah salah satu komponen utama media digital bab 2 ekonomi landasan landasannya informasi usia pada tahun 1926 Nikolai Nikolai Konratief menerbitkan penelitian yang menyarankan bahwa sejak awal revolusi industri para pertengahan abad ke-6 ke-16 kapitas di dunia ekonomi telah mengalami serangkaian siklus kemakmuran dan ekonomi yang silip berganti menolak diantara kesimpulan yang lebih menarik adalah sebagai berikut inovasi teknis utama terkandung pada periode dot swing tetapi dikembangkan selama periode up up swing yang kedua pasokannya mas meningkatkan dan pasar baru dibuka pada awal kenaikan perang yang paling berbahaya dan ekstensif terjadi selama periode peningkatan mayar 1987 sampai 26 sampai ke 27 kenaik dan para pengikutnya melihat empat fase iklan ekpansi berubah besar dalam kehidupan ekonomi difusi teknologi eksploitasi penemukan dan penemuan investasi tinggi masuknya negara-negara baru di sistem ekonomi dunia pergolakan sosial termasuk perang dan revolusi ketiga konferensi dan kontemporer perang pengalaman media konferensi teknologi bentuk konferensi pertama yang perlu dipertimbangkan adalah konsolsi teknologi atau apa yang disebut konferensi funksional pada dasarnya konferensi teknologi dalam pergerakan hampir semua media dan informasi format elektronik digital penyimpanan penyimpanan dan transfer digitalisasi semua media komunikasi teks suara gambar dan bahkan mata uang menjadi format atau bahasa digital yang umum proses ini telah melihat peralian dari sebelumnya dominan bentuk analog dari media ke bentuk digital akan terkini satu sesuatu di pengaruh dan saya menikah